Intro Tim Pegasus Polsek Percut Seituan berhasil menangkap Dwi Andrian Panjaitan yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Medan yang merupakan seorang tersangka kasus penikaman terhadap korban Ilham Fadli Piliang. Tersangka berhasil ditangkap oleh Tim Pegasus Polsek Percut Seituan yang dipimpin oleh kandit reskrim Ibtu MK Daulai. Dalam keterangan persnya mengatakan bahwa pelaku ditangkap berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya keributan di Jalan Selamat, Ketaren, Kompleks MMTC, Desa Medan Estate. Tim Pegasus kemudian langsung menuju TKP dan melihat adanya korban yang kena tikam senjata tajam. Menurut keterangan pelaku dikenakan Pasal 170 Junto Pasal 351 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Jalan Miliam Skandar pada saat itu si TSK dan korban ini sama-sama naik kendaraan. Cuma dari si korban naik sepeda motor, sedangkan dari TSK ini naik mobil. Naik mobil apa aja. Awal mulanya mereka ya yang namanya anak muda saling bergeber. Tapi di antara mereka mungkin emosi, maka si korban ini turun. Turun mungkin ya, mungkin ambil aksi lah. Sehingga menurut keterangannya, paca si pion sebelah kanun pecah. Sehingga mereka menyerang balik. Mengajar si korban oleh TSK ini, kebetulan di dalam mobilnya ada pisau. Jadi itu digunakan sebagai alat untuk alasannya, untuk merelei. Tapi nyatanya sehingga terjadi penikaman. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV. Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.